Intro Anggota DPRD Banten dari fraksi Golkar Teguh Istahal melaksanakan reses masa persidangan ke 1 tahun sidang 2019-2020 masa bakti 2019-2024 Kampung Tegal Dawa, Kelurahan Kilasa, Kecamatan Kesemen, Kota Serang Rabu 20 November 2019 Pada reses tersebut, Teguh meninjau pondok pesantren Nurun Nahuyah yang kondisinya cukup memprihatinkan Tampak bagian tembok bangunan tersebut sudah terkelupas dan kayu penyangga bangunan patah Pihak pondok pesantren telah mengusulkan bantuan perbaikan ke pemerintah Kota Serang namun hingga kini belum ada tindak lanjut Menurut pengasuh ponpes Nurun Nahuyah sekaligus pimpinan Yayasan Hidayatul Mutalimin Ustadz Samian ponpes tersebut dibangun sejak 15 tahun yang lalu dan belum pernah sekalipun mendapat bantuan dari pemerintah Wakil Ketua Komisi 2DPRD Banten ini juga memperhatikan kebutuhan rumah tidak layak kuni sejalan dengan perhatian Pemprov Banten Pemprov Banten Pemprov Banten Pemprov Banten Pemprov Banten Oh iya saya dapat setelah hasil reses saya hari ini setelah hasil reses saya ini hari ini saya dapat memasukkan dari pondok pesantren salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Serang tepatnya di daerah Kilasa ya Pak ya Kampung Tegal Dawa beliau menginginkan adanya renovasi untuk pondok pesantren tersebut karena memang pondok pesantren ini sudah 15 tahun yang lalu terakhir pembangunan ya Pak ya terakhir pembangunan ya mudah-mudahan saya bisa memperjuangkan memperjuangkan aspirasi beliau karena biar bagaimanapun kita bisa melihat sangat banyak manfaat dari pondok pesantren ini dari masjid termasuk majista Alin ya Pak Kayai ya terakhir pembangunan terakhir pembangunan terakhir pembangunan terakhir pembangunan terakhir pembangunan terakhir pembangunan terakhir pembangunan